Jadi harusnya 24 kali saya cuci darah, itu dilewatkan. Jadi muka saya sudah hijau, muntah-muntah terus di situ, badan lemes terus. Istri, anak ngomong-ngomong saya, saya sudah nggak bisa ini. Nggak bisa nangkep. Nggak bisa nangkep, udah kayak orang bego gitu. Jadi mereka tuh sengaja biarin supaya saya mati di dalam. Bapak ibu anda pengusaha? Kan cerai pak. Iya, tapi maksudnya pengusaha, nggak? Papa saya punya bank dulungan, salah kepala sembilan naga. Apa? Atang Latif. Kepala sembilan naga pak. Oh, bapaknya? Iya, bapak tau kasino Copacabana dulu, Bang Bira, Bang Tamara. Itu papa saya punya semua. Di situ. Nah, sama saya juga anak istri ketujuh pak. Hari ini tuh berani betul atau pura-pura berani atau bagaimana? Nekat sih pak, kalau jujur punya ngomong. Saya sudah nggak pengen hidup. Maksudnya dalam hal hidup ini semua yang saya mau raih itu udah dapet. Ya dulu yang namanya kita manusia pasti ada salahnya. Iya. Sejak saya punya anak dan nikah lagi, saya udah berpikir, udahlah saya bertobat. Tidak akan melakukan hal-hal yang buruk-buruk lah. Baik itu pidana maupun itu misalnya pelacuran atau minum alkohol atau judi atau apa. Nggak ada sama sekali pak. Karena saya sudah sadar dari sini hidup saya nggak lama pak. Iya, iya, iya. Ini reminder tiap hari kita mandi. Ngin, ingat hidup itu nggak lama. Karena dokter udah bilang, 50% chance saya itu hidup 2 tahun doang. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat R.H.S. Yolian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren. Ya, sobat semuanya. Saya punya tamu istimewa ya. Saya bingung ini bagaimana mendeskripsikan orang satu ini. Alvin Lim. Halo pak, apa kabar? Baik ya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam bro. Selamat semuanya ya. Tapi yang paling bagus itu selamat pagi ya. Semangat pagi ya. Bro Alvin, terima kasih sudah datang ya. Sama-sama pak Refi. Saya tahu Anda pasti sangat sibuk ya. Dan pasti hidupnya penuh dengan ancaman jangan-jangan. Bro Alvin Lim ini tidak berhenti-berhentinya membuat sebuah statement. Kemudian kadang-kadang demo dan lain sebagainya. Nah saya ingin tahu lebih dalam. Kita sudah pernah ada interview di sini ya. Betul. Tapi pada waktu itu saya kan tidak nanya pribadi sesungguhnya ya. Oh iya belum. Ya, nah. Jadi tapi saya ingin memulai. Kemarin ya, ini RH Channel juga memuatnya bro. Bro Alvin ya. Ya. Kong kali Kong, ini judul kami ya. Anggotawan timpres dilaporkan ke KPK. Ada kucuran 20T ke IKN. Saya ingin memulai dari isu yang hot itu. Mungkin bisa Anda jelaskan. Itu dari mana Anda dapat info tersebut. Lalu langsung mengadukan ke KPK bagaimana ujungnya. Bagaimana konsekuensinya dan lain sebagainya. Silahkan. Jadi asal-muasal saya nyentuh Sinar Mas itu. Ya. Dari saya punya klien ya. Ya. Yang bernama Freddy Wijaya. Oke. Pak Freddy ini anak dari yang punya Sinar Mas Pak. Eka Cipta Wijaya. Oke. Jadi Eka Cipta ini punya 5 istri dan 28 anak. Nah yang megang ini sekarang dari istri pertama. Oke. Anak-anak dari istri pertama. Nah ini anak di istri kelima ini. Gak dapat warisan lah istilahnya lah. Nah jadi dia ambil data-data ini semua. Karena di orang dalam Pak. Di orang dalam dia punya data-data Sinar Mas. Data Sinar Mas itu diberikan ke saya. Nah yang kami sudah laporkan ke Mabes. Urusan pertama itu adalah urusan akte lahir palsu pemalsuan dari ketiga anak Sinar Mas itu. Ya udah kita laporkan dan ini sudah berjalan di Mabes Polri. Nah dari situ sama anaknya dibongkar lagi kasus perihal data-data lain yaitu. Sorry kita pastikan dulu sebentar ya. Eka Cipta punya berapa istri? 5 istri. Dari 5 istri itu punya berapa anak? 28 anak. 28 anak. Freddy Wijaya anak dari istri? 5. Oke. Soal yang terkait dengan pengaduan korupsi di KN oleh anggotawan tim pres itu duduk perkaranya gimana bro? Jadi bermula saya punya klien yang bernama Freddy Wijaya. Oke. Nah Freddy Wijaya ini adalah salah satu dari anak pendiri Sinar Mas. Pendirinya kan Eka Cipta Wijaya tuh. Sudah meninggal sekarang? Sudah meninggal. Nah almarhum ini punya 5 istri dan 28 anak. Nah yang menjalankan. Freddy Wijaya anak ke anak yang istri? Anak istri kelima. Oh istri kelima oke. Anak istri kelima. Nah yang menjalankan ini adalah anak dari istri pertama. Menjalankan bisnisnya sekarang? Menjalankan bisnis. Oke. Namun ketika almarhum meninggal Freddy merasa warisannya tidak dibagi dengan fair. Oke. Jadi Freddy hanya mendapat 1 miliar sedangkan kakak-kakaknya mewarisi seribuan triliun. 1 miliar cuma? 1 miliar aja. Iya oke terus 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 terus. Jadi kan dia merasa sangat kalau berdasarkan hukum positif kan harusnya sepertiga kalau anak yang tidak sah kan. Iya ya. Nah ini dari seribu triliun dapat cuma 1 miliar jadi dia merasa dijolimi. Sorry maaf kok anak tidak sah? Kan anak istri kelima. Oh hitungannya tidak sah itu ya? Hitungannya gak sah. Oke oke. Jadi yang kalau di Kristen itu di luar Muslim kan cuma satu istri satu suami harusnya. Iya kalau Kristen ya. Kalau Kristen. Jadi dia dianggap gak sah jadi cuma dapat 1 miliar makanya dia kesel lah gitu loh. Kesel ya dia cari data-data dapatlah data bahwa si anak pertama ini diduga memasukkan KTP dan akte kelahiran. Kenapa diduga palsu karena akte kelahiran yang dia taruh di pengadilan ketika mereka sedang berantem ini diminta oleh Freddy dicek ke disusupcapil disusupcapil menyatakan tidak terdaftar dan tidak sah. Itu KTP siapa? Si anak istri pertama. Oke ya ya ya. Nah jadikan istilahnya mau dihajar pidana lah disitu. Iya ya. Diajar pidana disitu kasus juga sampai sekarang ini masih ada di polder metro belum ada ketindak lanjutnya. Nah sama Freddy Wijaya dia carilah borok-borok lain lah istilahnya. Dapatlah borok kedua yaitu perusahaan TPPU nya. Jadi dianggap ini diduga ada pencucian uang. Dia berikan lah karena saya kuasa hukum dia berikan semua ke saya untuk memproses hukum. Jadi sebenarnya saya pribadi sebenarnya gak ada masalah sih sama si Narmas kenal juga kagak. Nah abis dari situ dia garuk-garuk lagi yang namanya Freddy kan orang dalem. Jadi kakaknya punya teman siapa punya notari siapa punya apa dia kenal semua. Nah dapetlah Pak itu yang IKN. Jadi Freddy memberikan ke saya Pak Alvin ini saya ada data. Data Ghandi Sulistianto ini dulu adalah direktur dari Sinarmas. Jadi dia ada videonya segala. Ghandi itu menyatakan jelek-jelekin bapaknya lah makanya dia gak seneng. Jadi dibilang bapaknya tuh gak punya saham satu sen pun disitu. Bapaknya tuh Eka Cipta maksudnya? Eka Cipta. Oke. Loh Eka Cipta pendiri kok dia gak punya saham dan bukan pemilik gituin kan. Jadi seolahnya dari awal didirikan itu ini udah punya empat orang kakaknya itu. Nah Freddy gak suka karena dia punya data notaris menyatakan bahwa bapaknya itu kasih saham ke dia dan dijual balik disitu. Jadi ada di bawah tangannya lah gitu. Kedia tuh ke Gandhi? Bukan. Dari Eka Cipta ke anaknya. Oh ke anaknya. Anaknya yang mana? Anak di sini pertama. Oke. Jadi supaya yang lain gak dapat gitu. Oke 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 oke. Jadi diminta jadi seolah-olah nih saham dari bapaknya semua 100% dibagi nih ke empat anak dari istri pertama. Iya. Dari sini dia jual balik seolah-olah. Oke. Di bawah tangan lah. Jadi yang tertaftar itu tetap anak nama anaknya tapi di bawah tangan ini punya bapaknya. Oke oke oke. Nah itu yang terjadi nah dia ikutin nih karena dia gak suka sama Gandhi kan. Gandhi masuklah ke One Team Press pak. Yang kan jadi One Team Press. Dia bingung nih ada apa diikutin terus. Ternyata terkucurlah dana IKN 20 triliun. Nah itu dana Fredi Wijaya dapatkan dari CNBC. Jadi ada berita CNBC berjudul Sri Muriani mengucurkan dana 20 triliun. Ya kan 20 triliun disitu. Untuk apa namanya. Bukan untuk IKN dulu sebenarnya sorry. Untuk PSN. Oke. Proyek Strategik Nasional. Dan Proyek Strategik Nasional itu salah satunya adalah si Narmas yang dia kucurkan dana tersebut. Jadi ini ada kucuran dana ke Proyek Strategik Nasional. Dari Proyek Strategik Nasional ini diduga terkucur ke IKN. Karena ada berita lagi bahwa konsorsium Sembilan Naga itu masukin 20 triliun ke IKN. Jumlah yang sama gitu loh. Gini Pak yang namanya PSN ini supaya orang-orang ketahui ya. Proyek Strategik Nasional. Kok dianggap Proyek Strategik Nasional? Ini adalah developer yang dikasih uang oleh pemerintah. Untuk membangun sebuah daerah. Padahal ketika seseorang itu misalnya mau garap. Misalnya apa? Pik mau garap Pantai Dekapuk ya kan. Harusnya kan dia punya modal sendiri Pak. Datang ke daerah tersebut. Dia bebaskan lahan. Dia beli dari masyarakat. Dia bangun infrastruktur. Itu dari modal sendiri. Mana ada minta pemerintah. Semua loh yang lain. Agung Intiland. Apa namanya. Pico Group dan lain-lain. Perusahaan-perusahaan developer lain. Gak ada itu yang dapat dari pemerintah. Ini kok dapet kucuran. 20 triliun itu untuk sinar emas saja. Atau untuk semuanya. Jadi 20 triliun ini ada dua angka. Ada yang ke PSN atau ada yang ke IKN. Yang mana yang Bapak maksud. Oke. Jadi 20 triliun dari pemerintah ke PSN ada. Terus ada 20 triliun lagi. Yang ke IKN. Dari Sembilan Naga konsorsium ke IKN Pak. Yang uang negara yang mana? Uang negara ya tentu yang dari PSN ini. Oke. PSN dimana aja? Kenapa? PSNnya itu dimana saja? Proyek Sanji Nasional. Itu kalau menurut data. Ya ada dua. Yaitu Pantai Indah Kapuk dan BSD City. Tapi yang Pantai Indah Kapuk sudah dikonfirmasi oleh dari pihak Asuk Aguan. Konteks saya. Palfin itu tidak ada begini-begini. Kita ketemu kan waktu itu dikasih data-datanya. Oke. Jadi kita klarifikasi bahwa kalau yang pik itu dia cari sendiri. Oke. Oke. Jadi diduga yang satunya? Ya. Karena berita koran seperti itu. Oke. Menyatakan dari pemerintah memberikan kucuran 20 triliun oleh Sri Mulyani. Kepada? BSD City. BSD City. Yang dikelola oleh Sinar Mas. Betul. BSD City orang semua tahu lah punya Sinar Mas. Oke. Kalau ke IKN yang 20 triliun hasil dari? Jadi ada lagi 20 triliun konsorsium sembilan naga disitu meliputin PIK disitu Sinar Mas juga masuk juga. Prajogo Pangestu, terus Kairul Tanjung, siapa lagi tuh yang punya Alphamart, Budi Susanto. Ya total sembilan orang tersebut masukin dana 20 triliun juga ke IKN untuk membangun. Untuk membeli lah sebenarnya dia bukan bangun, dia beli. Dia beli lahan, terus dia buat mal, buat hotel disitu kan jadi milik dia. Iya. HGU tapi 190 tahun. Iya. Lalu dimana kasus korupsinya terhadap Gandhi? Kalau yang di KKN. Ya ini yang saya bilang Pak, kalau namanya orang develop itu seharusnya modal-modal sendiri. Enggak maksudnya untuk IKN, clear IKN berarti bukan uang negara kan? Yang kita duga adalah uang dari yang 20 triliun itu masuk ke sini, masuk ke PSN. Dari PSN kan dia gak usah pakai, karena kan dia udah punya modal sendiri sebenarnya. Itulah yang dimasukin ke sini Pak. Oke, jadi diduga muter. Muter. Karena kan namanya dia mau bangun BSD, masa sih dia bangun tanpa modal? Dia kan pasti udah punya modal. Iya. Tapi mungkin aja kong kali kong, eh saya mau bangun IKN nih yaudah seolah-olah saya kasih kamu hibah ya, atau kasih kamu bantuan PSN 20, nanti itu kamu masukin ke sana ya gitu loh. Oke ini analisis ya? Analisa kita, opini kita. Makanya kita laporin dengan KPK untuk diselidiki dulu bener atau gak. Di situ. Jadi masuk akal ya, jadi tidak menuding begitu saja, tetapi ini ada fakta dan data. Betul. Dan dilaporkan ke KPK. Kita udah laporkan KPK disitu. Oke. Sejauh ini bagaimana? Setelah melapor KPK, dapet tanda terimanya sudah? Dapet, udah. Dapet nomor aduannya juga udah keluar. Oke. Bro setelah itu, selain dihubungi pihak Aguan, dihubungi siapa lagi atau diancam siapa lagi? Dalam konteks ini? Jadi kalau dalam konteks si KN ini ya, infonya ya udah ada perwakilan dari RI1, minta kita takedown. Oke. Jadi kemarin saya ada sebut. Ya YouTube ya? YouTube kita yang di-Quotient sama YouTube Samuel Chris. Ya ada beberapa YouTube lah. Oke. Diminta takedown ya. Kalau saya, kembalikan lagi tentu yang punya channel ya. Oke. Karena saya kan cuma guest. Saya gak punya hak untuk turunin atau naikin. Oke. Jadi terserah mereka mau naikin atau turunin. Jadi sahabat RH sekalian, kalau di RH channel ya, kalau Anda berkeberatan terhadap fakta dan data yang disampaikan pihak yang kita interview, maka silahkan Anda datang untuk menyampaikan data tandingannya. Jadi kita memaknai-nya mendengarkan kedua belah pihak itu ya adalah memberikan kesempatan. Jadi bukan satu disuruh takedown. Kalau memang dianggap tidak benar, silahkan. Tapi kalau benar gimana? Artinya kan KPK punya tanggung jawab kan ya? Betul. Oke. Bagian ini apalagi yang ingin Anda sampaikan? Jadi ya kalau kita lihat yang namanya udah tingkat tinggi itu, kolusi antara pengusaha sama pemerintah itu ya memang sudah tidak bisa dihindarkan lah sebenarnya. Kita tahu lah, cuma pembuktiannya susah. Nanti kalau udah turun pangkat kayak kemarin hambalang baru kan terbukti. Kalau sekarang ini masih berkuasa ya agak sangat sulit lah. Sangat sulit ya? Nggak usah jauh-jauh itu yang pemalsuan akte kelahiran aja sudah jelas terbukti akte lahir. Dapat dari Disuk Capil bilang tidak terdaftar, tidak tercatat, tidak sah. Itu aja masih sama ahlinya Mabes dibilang nggak apa-apa kalau dia udah pakai dari kecil. Kan lucu. Jadi karena dipakai terus, dia bilang jadi sudah jadi sah. Oke. Yang palsu itu jadi sah. Saya bingung itu analoginya kemana itu. Analoginya kayak ijasa ya. Kalau ijasa palsu tapi karena sudah dipakai untuk walcot, dipakai untuk gubernur, untuk pake nyapres itu jadi sah ya. Jadi sah itu. Jadi saya bingung itu. Karena logikanya orang mengatakan loh, kalau memang ijasa palsu gimana kok bisa nyalon loh. Itu kan karena tidak diverifikasi secara baik ya. Betul, betul. Oke, it doesn't mean bahwa segala sesuatu jadi sah karena waktu ya, nggak ada. Nggak ada. Jadi bagian awal ini dapat saya, bukan simpulkan ya, pembulatannya adalah bahwa dugaannya adalah ada kucuran dana 20 triliun dari negara ke konsorsium untuk pembangunan PSN yaitu proyek strategis nasional di satu tempat ya, Anda menyebutkan dua tetapi kemudian diklarifikasi PIK yang nggak ada tapi di BSD City. Tetapi Anda mengatakan bahwa uang itu memutar ke IKN. Ya kita duga memutar, dia yang pegang, dia mau taro kemana kan boleh. Putar ke KN untuk sana. Jadi seperti apa ya, nggak ngerti saya apa namanya yang jelas, kekong kali kongnya di sana. Dugaannya begitu ya. Iya, di situ. Oke, karena itu Anda laporkan dan karena Anda melihat fakta dan data serta plus analisis maka ya silahkan KPK untuk menindaklanjutinya. Betul, dan Freddy ada nama-nama perusahaan cangkangnya dia Pak. Jadi perusahaan cangkangnya itu nanti BSD-nya ketika untung masuk kemana tuh ada shell company-nya. Jadi sehingga mereka nggak bayar pajak di Indo. Nah ini yang sudah dilaporkan sama Pak Freddy Wijaya di Mabes Polri juga. Oh jadi? Kelapan pajaknya, jadi supaya untungnya tuh nggak dinikmati di Indonesia tapi dibawa ke luar. Oke, jadi ada perusahaan cangkang di luar? Ada perusahaan cangkangnya di luar. Diduga di mana? Cayman Island. Oh selalu Cayman Island ya. Jadi nanti kalau ada keuntungan masuk ke sana perusahaan cangkangnya. Bukan ke sinar emasnya begitu? Bukan ke sinar emas di Indonesia-nya. Apa? Di Indonesia kan sinar emas di Indonesia. Nah itu pemilik sinar emas itu adalah perusahaan asingnya itu. Oke, jadi ada perusahaan cangkang ya. Dan celakanya yang metode perusahaan cangkang ini juga penguasa kita juga. Kan ada bocoran-bocoran itu kan? Siapa aja punya perusahaan cangkang kan? Betul, yang di luar. Luar biasa ya. Oke, bro itu satu hal ya yang ingin kita selesaikan. Ada yang lain yang ingin nggak? Ya kalau soal itu kita nunggu data lagi dari Pak Freddy ya. Karena Pak Freddy ini kan dia orang dalam. Dia anak ke sinar emas juga. Jadi dia yang punya data sih. Kebetulan ya karena dia ada perselisian ya dia bongkar disitu. Kalau nggak akan sangat sulit bagi kita untuk mengetahui sebenarnya. Oke. Anda nggak diancam setelah ini? Oh ya ada. Udah sering banget Pak. Soal yang begini, yang ini? Soal sinar emas ini? Ya udah. Udah? Sudah. Sudah beberapa kali Pak. Oke. Ya kalau intilahnya nggak mau takedown nanti diproses hukum lah, ono lah, inilah. Iya, iya, iya. Banyak dari WA ada juga, dari telepon juga ada disitu ya. Jadi memang kalau kita menghadapi level atas, ya sulit Pak. Karena sinar emas ini orang-orang tahu lah. Dia ini dekat sekali sama penguasa dan dekat sekali dengan aparat negak hukum. Ya yang jelas dan di Sustianto itu kan selain One Team Press sebelumnya jadi duta besar kan di Korea Selatan. Betul. Dan IKN ini yang jalanin, yang ngerjain Pak proyek-proyeknya. Itu sinar emas Pak, kontraktornya. Jadi gimana IKN yang kontraktornya dia? Oke, dulu kan kalau nggak salah eksekutifnya dari sinar emas ya? Yang diberhentikan itu ya? Dari sinar emas, makanya saya bilang. Memang sinar emas ini banyak-banyak berpengaruh disitu. Oke itu eksekutifnya dari sinar emas atau bukan ya? Nanti kita cek lagi ya? Nanti dicek lagi aja. Di cek lagi, jangan. Saya takutnya lupa juga. Cuma diganti ke Menteri PUPR kalau sekarang ini. Iya, diganti ke Menteri PUPR. Oke bro ya, hal lain bro ya. Waktu bro di penjara ya, dilapaskan. Pertama saya ingin, apa sih kasusnya biar ada flashbacknya. Yang kedua, ini anak bro kesini, datang kesini. Kemudian kita podcast, bicara bahwa papa kondisinya udah parah. Bahkan dibilang udah mau mati segala. Tapi tidak diizinkan keluar dan lain sebagainya. Bisa bro ceritakan soal kasusnya biar masyarakat paham. Alvin Lim di penjara. Kasus apa dan kemudian apa yang terjadi di lapas tersebut. Sehingga kok kayak heboh seperti itu. Jadi saya terjerat kasus itu dua kali sih. Pertama itu di 2007. Waktu rebutan anak sama mantan istri. Jadi mantan istri saya keluar dari rumah saya, bawa kabur anak tanpa bilang. Jadi ketika saya pulang kerja, saya lihat apartemen saya kosong. Anak saya mana? Dibawalah kabur sama dia kan. Awalnya saya gak tahu nih, saya pikir diculik atau gimana. Karena tidak ada surat. Gak ada pesen, gak ada yang ngomong apapun disitu kan. Nah dari situlah. Tapi istri tidak di apartemen itu? Enggak. Oke oke oke. Tiba-tiba hilang aja. Udah pisah ya? Oh enggak masih disitu, sebenarnya tinggal disitu tadinya. Oh tinggal disitu oke. Tinggal disitu, tiba-tiba saya pulang kerja, kosong tempatnya. Oke. Jadi saya pikirkan apakah diculik atau apa gitu kan. Saya lapor polisi juga kata polisi, belum bisa lapor, tunggu 2x24 jam. Nah akhirnya, tahu punya selidik-punya selidik, ternyata dia kabur, bahwa kabur anak saya ke rumah cowok lain. Oke. Di Jakarta Timur ya, Tommy Tompel namanya disitu. Jadi anak saya ditaruh disitu, istri saya tinggal disitu. Padahal dia pasti status sama saya nikah. Iya. Tentu saya pikir, anak saya saya mau ambil dong disitu. Saya bawa lah polisi, 28 orang lah disitu. Oke. Ke perdiaman sana, akhirnya saya ambil anak saya. Dan dibilang menculik itu. Dilaporin polisi, saya masuk penjara. Itu yang pertama. Oh dibalik, menculik anak? Dibilang menculik anak, padahal yang saya ambil sikit. Itu masuk penjara itu setelah inkrah atau langsung? Belum inkrah Pak, belum ada perceraian. Langsung ditahan, belum ada perceraian. Oke, ditahan. Jadi kalau kita udah ada perceraian, oke lah. Ini belum ada perceraian, prosesnya aja belum ada. Ya, ditahan berapa lama? Ditahan 9 bulan. Oh, gak ada proses persidangan? Ya, sambil nunggu proses persidangan itulah 9 bulan. Oke, dan kenanya 9 bulan juga? Jadi 4 bulan di polisi, 2 bulan di hakim, 2 bulan di jaksa, 3 bulan di pengadilan. Dan di vonisnya? Di vonis bersalah katanya mengambil pencurian, mengambil anak. Anak itu sebagian milik istri katanya. Kan ngawur. Harusnya kan kalau pencurikan kan 3-2-8. Ini pencurian, pencurian kan 3-6-2. Pencurian harusnya barang, gak bisa manusia. Masa mencuri bayi? Kan gak ada mencuri bayi. Iya, iya, iya. Akhirnya saya banding, ketika banding saya menang, keluar langsung. Oke. Di PN kena 2 tahun. Oh, pihak lawan gak melakukan kasasi? Enggak. Inkerah ya? Inkerah. Oke, jadi statusnya bukan terhukum ya, statusnya bebas ya? Bebas abis itu. Oke, silahkan kasus yang lainnya. Baliklah kasus kedua. Kasus kedua ketika saya selesai dari situ kan, saya bekerja jadi agen asuransi. Terus lama-lama saya lihat loh ini kok banyak asuransi-asuransi ditolak. Pak, jadilah saya ambil spesialis untuk menangani. Sorry, klaim asuransi ditolak? Iya, klaim asuransi yang ditolak. Iya. Jadi saya bikinlah sebuah badan usaha dimana menangani klaim asuransi yang ditolak Pak. Oke. Jadi ratusan orang yang klaimnya ditolak pada ke saya. Pak, saya kemarin sakit gak dibayar, kasih ke saya. Nanti kalau misalnya klaim itu cair, bagi hasil. Iya. Saya dapat 20%, dia dapat sisanya gitu kan. Nah, sampailah sebuah klien, sesuatu klien yang namanya Melly ini. Iya kan. Sama klien saya disitu, saya bantuin. Klaimnya cair Pak. Iya. Nah, asuransi bilang KTP dia palsu. Waktu bikin, pertama KTP-nya palsu disitu. Nah, karena saya dapat 20% dapat bagian, dibilanglah saya bagian dari sindikat. Oke. Memalsukan KTP, padahal klien saya itu yang palsu itu satu, yang lain sudah ratusan. Biasa-biasanya kan kita gak tau yang namanya orang datang. Iya. Dia mau asli atau palsu, masa kita tau? Iya. Gitu loh Nadi bilang. Tapi belakangannya memang KTP itu KTP-nya palsu? Palsu. Palsu itu palsu di data? Gak terdaftar di distrik Capil. Oke. Ada KTP-nya bentuk fisiknya ada, tapi gak terdaftar. Kan saya mana mungkin setiap kali orang datang, minta tolong, terus saya cek dulu ke distrik Capil kan gak mungkin. Oke, tetapi memang dia yang berhak atas klaim tersebut atau apa? Dia yang berhak atas klaim tersebut. Cuma KTP-nya aja palsu. Oke, secara substantif sebenarnya dia berhak. Berhak. Tapi KTP-nya palsu. Betul. Lalu dihukum. Lalu saya dibilang ikut serta, ditangkep dulu dia nih, dia udah ngikutin perjalanan kasus nih. Sorry, klaimnya berapa waktu itu? 6 juta perak. 6 juta perak, iya, iya, oke. Saya bilang sama polisi, Pak, ini 6 juta perak apa gak salah? Yaudah deh, daripada kita perpanjang, saya bayar 10 kali lipat. Oke. Kalau dianggap saya merugikan, saya kan udah di tingkat baik, saya mau bayar 10 kali lipat. Iya. Gak bisa, Pak, kata dia. Jadi mereka tuh bukan mau kerugiannya, mau saya di penjara, itu aja. Iya, iya, iya. Karena saya bongkar kasus Indosuria saat itu, Pak. Oke. Indosuria itu asuransi bodong? Koperasi bodong. Koperasi bodong. Oke, itu nanti lain waktu. Tapi gimana-gimana ini, terusnya? Nah, jadi karena saya bongkar itu kasus, akhirnya kasus saya ini di sidang lagi. Jadi saya itu kemarin itu sebenarnya udah lepas, udah menang. Menang di tingkat? MA. Oh, MA. Oke. Jadi ini dari PN, Pak, pengadilan negeri di sidang. Iya. Ya kan? Di sidang, di situ putusannya, hakim bilang, tuntutan jaksa tidak dapat diterima, ditolak. Oke. Di situ. Dia banding. Ya. Dibanding, dia menang. Dibanding, menang. Dibanding, dia menang. Saya kasasi. Kasasi. Di kasasi, saya menang. Ya. Balik lagi ke PN, kata dia, putusan tidak dapat diterima. Jadi putusan kasasi ini sama dengan PN, saya menang. Ya. Tuntutan tidak dapat diterima, saya bebas. NO. NO. Saya bebas. Ya. Di situ. Udah, dua tahun kemudian, itu yang saya bilang, ada kasus Sidosurya. Ya. Karena saya vokal, dia bilang, hey, hati-hati, kamu itu ada NO. Nanti kalau kamu vokal, saya sidangin lagi. Padahal udah dua tahun, udah kagak ada apa-apa. Ya. NO kan bukan saya doang, itu kasus Nikita Mirzani itu sama Mawardi itu kan sekarang NO. Ya. Harusnya disidangin lagi dong. Ya. Kenapa bertahun-tahun diem? Bener gak Pak? Nah, jadi ketika dia ada kesempatan, itu dibikin sama dia tuh jadi simpenan gitu, cadangan. Kalau lu ngapa-ngapain, gue hajar loh gitu. Ya. Nah, yaudah dia jalanin lagi, sidang lagi di PN. Saya dituntut maksimal, enam tahun. Kan sadis. Enam tahun untuk? Pemalsuan. Pemalsuan dokumen. Pemalsuan dokumen. Padahal pelaku utamanya, si Meli, itu tuntutannya cuma dua tahun setengah. Oke, oke. Ini kan aneh. Iya. Pelaku utama dua tahun setengah, saya ikut serta katanya saya sebagai lawyer, ngajuin klaim disetujuin, saya kena enam tahun. Dan itu pun tidak tahu ya. Dan itu pun saya udah bilang, Hakim, saya bayar sepuluh kali lipat, kagak mau. Karena klaimnya enam juta, saya percaya, anda pasti gak ngerti. Kalau klaimnya enam miliar, nah burangkali ada kong-kong. Ya, enam miliar, enam triliun masih oke lah. Iya. Nesem juta pak, kita enam juta perak, mohon maaf ya. Iya. Gaji pembantu saya, OB saya, supir saya aja, gajinya di atas itu pak. Iya, iya, iya. Iya toh, masa saya mau nyolong cuma enam juta perak? Iya, iya. Di situ, enggak lah gitu loh, bukan level lah istilahnya kayak Pak Refli dituduh mencuri, mengambil permen anak kecil seratus perak. Kan aneh pak, kayak begituan kok disidangin ya, kayak begituan udah Pak Refli, udah beliin lagi nih seratus biji sana. Kan gitu pak. Iya, kalau kita mau restoratif justice ya kan. Gak make sense aja, kalau apapun itu, kalau itu dibilang kejahatan, kesengajaan, ngambil enam juta, orangnya bilang, saya minta enam juta dari Alvin Lim, saya kasih langsung. Kan bukan kejahatan, selesai. Iya. Perkara. Oke, kena vonis berapa tahun? Kena vonis di situ empat tahun setengah. Empat tahun setengah. Iya, tuntutan enam maksimal kan, empat tahun setengah. Lalu bro, banding. Banding. Udah dikunci sama mereka, tetap empat tahun setengah. Kasasi udah dikunci juga. Empat tahun setengah juga. Empat tahun setengah juga. Lalu di tolak-tolak semua. Eksekusi kan. Berapa lama dari PN ke Kasasi itu? PN ke Kasasi hampir lapan bulanan, sembilan bulan lah. Cepat sekali ya prosesnya. Sembilan bulan, inkrah. Karena kan viral terus, jebrat-jebrat anak saya track-track terus. Kalau gak track juga gak diiniin. Nah selesai dari situ, kita lihat, wah ini udah gak bisa ini ya. Jadi kita lihat titik lengah. Saat itu anak saya kita ajuin ke PK. PK, abis itu anak saya demo tuh di Kejaksaan sama DMA. Iya, iya. Anak saya bilang nih, dia fight disitu kan. Akhirnya PK kita dikabul pak. Oh dikabul? Kabul, langsung lepas. Harusnya tuh masih dua tahun lagi. Oke, PK dikabul lepas. Harusnya masih dua tahun lagi. Jadi bro tidak bersalah posisinya lagi? Oh enggak, dianggap bersalah tapi sesuai dengan masa tahanan. Oh oke. Di masjid itu sesuai dengan masa tahanan. Nah jadi PK itu kan setelah saya ngajuin PK, satu bulan kan keluar tuh suratnya. Jadi pas keluar suratnya saya udah langsung bebas. Oh jadi PK itu mengurangi masa hukuman? Iya, disesuaikan dengan masa tahanan. Karena kemarin itu orang... Masa tahanan sudah dua setengah tahun? Udah dua tahun. Diturun jadi dua tahun pak. Oke, dari empat setengah tahun jadi dua tahun ya? Iya, karena yang waktu pertama sebelumnya saya udah ditahan sembilan bulan lebih. Oke. Yang kedua saya ditahan lagi satu tahun, satu bulan. Oh yang itu dihitung yang dulu ya? Dihitung, ditambah. Iya. Oh makanya bro tiba-tiba lepas ya? Iya, tiba-tiba lepas. Karena mereka bilang kalau dia bikin saya onslah saat itu, mereka diperiksa lagi repot. Kata dia, udahlah sesuai lah kan kamu udah jalanin. Iya, iya, iya. Jadi onslah itu lepas dari tuntutan ya? Iya. Oke. Kayak KM50 tuh onslah. Oke, bro. Tapi ada cerita drama-dramanya juga. Ini mohon maaf ya kalau istilah saya yang gak tepat. Bahwa selama proses di lapas itu, bro hampir mati katanya bahkan. Iya, jadi saya sakit kan. Iya. Saya sakit, karena saya sakit tapi kan kasus-kasus yang ditanganin sama law firm saya masih banyak pak. Iya. Mereka berpikir dengan memenjarakan saya, kasus yang saya tanganin itu redup semua. Hmm. Harapan mereka. Iya. Tapi itu tidak yang terjadi tidak seperti itu. Walaupun saya di penjara, kasus-kasusnya proses terus, jalan terus, kita nge-fight terus disitu. Nah disitulah ada oknum-oknum pengacara yang Bapak tahu tuh teriak supaya saya tuh di dalam itu lebih dibebek gitu loh. Oke. Dibilang sakitnya pura-pura. Iya. Disitu. Cuma mau dapet AC. Padahal tidak. Padahal kan saya gagal ginjal. Gagal ginjal ini ada selang nih. Iya, iya. Jadi ini dioperasi, dioperasi dimasukin kabel ke jantung pak. Karena dia kan gak bisa pembulu darah kecil harus pembulu darah besar nih. Iya, iya. Nah ini gak boleh kena keringat. Oke. Gak boleh kena keringat. Jadi saya gak boleh kecapean, gak boleh udara panas. Sedangkan di lapas saat itu, yang namanya lapas kan panah ada AC kalau di dalam ya. Iya. Jadi dokter mengeluarkan surat bilang saya harus di tempat yang sejuk. Iya. Disitu. Akhirnya sama si lapas, dikirimlah saya ke rumah sakit pengayuman pak. Oke. Dikasih AC disitu. Karena kan memang saya gak boleh keringatan. Iya. Iya kan. Dikasih AC, nah si Hotman itu teriak-teriak. Dia bilang, oh Alvin pura-pura sakit. Dia bilang gitu. Akhirnya sama Kak Kanwil datang kesitu. Yang lihat tuh kok ada AC gini-gini. Tapi kan kita ada surat. Iya. Memang medis gitu loh alasan medis. Akhirnya dipindahlah lagi saya ke rutan. Oke. Di rutan tetap saya dikasih AC di klinik disitu. Iya kan. Jadi kata dia, yaudah gak apa-apa dia ada AC. Tapi minimal jangan di rumah sakit. Balikin ke rutan. Hmm. Gitu. Rutan di? Rutan Cipinang. Cipinang. Oke. Eh sorry, Lapas Cipinang. Lapas. Iya. Oke. Lapas. Oke. Jadi kalau yang bagi gak ngerti, rutan itu rumah tahanan, lapas itu lembaga pemasarakatan. Kalau sudah inkrah. Kelapas. Kelapas. Kalau rutan itu masih dalam proses. Betul. Proses persidangan. Belum inkrah ya. Betul. Jadi saya baliklah ke sana gitu. Balik disanapun terus dicucerin terus juga sama si Otman. Dibilang bawa laptop lah, bawa handphone lah. Karena saya punya kamar tuh seminggu bisa dua kali disidak Pak. Saya bilang, bawa laptop, bawa ini gimana orang saya sakit. Jadi gak percaya. Jadi saya cuci darah dia gak percaya. Dia bilang, selama saya di penjara, saya lebih banyak di rumah sakit daripada di penjara. Memang benar. Karena seminggu waktu itu Pak. Seminggu saya tiga hari itu cuci darah. Jadi udah pas ini tiga hari saya ke rumah sakit. Kan di lapas mana ada mesin cuci darah kan gak ada Pak. Iya. Di situ. Tiga hari. Belum cek dokternya. Seminggu tuh bisa sekali dua kali. Jadi kalau sekali aja ini udah empat hari dalam tujuh hari saya ke rumah sakit. Ya benar. Lebih banyak di rumah sakit. Makanya disitulah dokter menyarankan saya ditahan di rumah sakit aja. Karena memang sakitnya membutuhkan perawatan konstan Pak. Tapi ada keberatan dari Otman yang sebenarnya gak ada legal standing sama sekali. Oke. Dan akhirnya memang Anda lebih banyak di rumah sakit ya. Betul. Oke. Jadi selama sembilan bulan ditambah satu tahun tiga bulan ya. Iya. Satu tahun tiga bulan itu berapa banyak di rumah sakit selama satu tahun tiga bulan itu ya. Ya kurang lebih 60 persen 70 persennya saya di rumah sakit. Tapi ini loh masalahnya untuk datang ke sono awalnya Pak itu susahnya setengah mati dan saya hampir mati disitu. Oke. Jadi ini yang kenapa anak saya teriak-teriak. Iya. Ya kan. Jadi ketika saya terdeteksi bahwa ginjal saya gagal. Oke. Itu harusnya, harusnya detik itu juga dibawa ke rumah sakit untuk cuci darah. Anda gagal ginjalnya waktu dilapas? Dilapas. Oke. Jadi empat bulan setelah dilapas masuk rumah, masuk tahanan. Empat bulan kemudian saya didiagnosa gagal ginjal ini empat bulan. Nah ketika didiagnosa itu harusnya kan saya cuci darah langsung. Ini enggak saya sempat ditahan-tahan dua bulan. Oke. Itu, sorry ma'am. Dari waktunya kapan? Dari kapan ke kapan ini? Waktu Anda ditahan dilapas itu? Tahan Oktober. Oktober? Februari saya udah kena ginjal. Oktober tahun? Tahun 2023. Oktober? Oktober 2022. Iya. Kemudian Februari 2023 kena ginjal. Iya kena ginjal. Lepas? Dilepaskan? Lepasnya Desember. Desember 2023? Ok. Jadi ketika saya sakit Februari tersebut, saya minta izin. Enggak pernah dikasih sama Lepas. Kata Lepas tunggu MA. Tunggu MA. MA kita suratin enggak pernah ngasih jawaban. Jadi saya tuh tiap hari nahanin sakit Pak. Yang namanya racun itu harusnya dicuci darah. Orang cuci darah seminggu tiga kali. Ini dua bulan berarti saya tuh sudah melewatkan berapa tuh? Tiga kali empat, kali dua. Dua puluh empat kali. Jadi harusnya dua puluh empat kali saya cuci darah, itu dilewatkan. Jadi muka saya sudah hijau di situ, muntah-muntah terus di situ, badan lemes terus. Istri anak ngomong-ngomong saya, saya udah enggak bisa ini. Enggak bisa nangkep. Enggak bisa nangkep. Udah kayak orang bego gitu. Jadi mereka tuh sengaja biarin supaya saya mati di dalam. Ijinnya dilama-lamain gitu loh. Dugaan Anda ya? Iya lah, harusnya kan kalau alasan lapas apa? Harusnya kan kalau orang udah emergency Pak, itu enggak perlu izin yang nahan. Enggak perlu izin polisi, enggak perlu izin jasa, enggak perlu izin hakim. Kalau dia lihat, dicitipin barangnya ini kasar yang ngomong tahanannya udah mau mati, harusnya dia bawa ke rumah sakit dong. Yang lain dia bawa ke rumah sakit kok saya nunggu dua bulan. Karena aneh. Oke, pertanyaan saya ya ini nanti butuh juga klarifikasi dari Hortman ya. Boleh. Kenapa, apa hubungannya sama Hortman dalam kasus ini? Kalau dugaan saya Hortman mau pansos. Karena waktu saya sakit, enggak dapat izin, anak saya lah yang tereak. Anak saya bikin podcast, waktu itu datang ke podcast bapak juga kan. Ke Richard Lee dan lain-lain lah dia show, road show. Nah disitu dia tereak. Pak Kapolri, Pak Presiden tolong ini ayah saya karena udah mau mati gitu kan. Apa namanya, berikan izin gimana-gimana. Nah ketika dia tereak begitu, Hortman nimpalin. Dia bilang, ini ada anak di bawah umur, tolong KPAI tangkap dia. Oke. Nah dia berjuang untuk bapaknya kok disuruh tangkap? Disuruh tertipkan, gimana? Oh maksudnya? Langsung netizen pada marah. Maksudnya dia, bukan dia yang ditangkapnya, tapi orang yang menyuruhnya mungkin ya. Iya, yang menyuruhnya. Yang menyuruhnya, bukan anaknya yang ditangkap. Jadi dia bilang, si anak saya ini dikendalikan. Dicuci otaknya lah, dikendalikan oleh gak tau mamanya atau si Alvinnya sendiri yang kendalikan. Jadi suruh diiniin gitu loh, yang keluarga-keluarga jadi. Ya kan aneh disitu. Nah ketika dia seperti itu, seluruh netizen tuh saya lihat 99 persen pada menghujat si Hortman. Dia bilang, ini anak sedang memperjuangkan ayahnya. Walaupun pak, saya gak bersalah, tapi kalau walaupun saya bersalah, saya sedang sakit. Apakah gak patut saya menerima pelayanan medis? Iya, iya, iya. Gitu loh, masa harus dibiarkan meninggal karena 6 juta perak, kan lucu. Iya. Disitu, nah. 6 juta perak pun cuma dapat 20 persen? Iya, 20 persen. Dari pembagiannya kan 20 persen cuma? Betul, 1 juta 200. Iya. Saya bilang, udah deh dari 6 juta aja, kan dia dirugikan 6 juta. Saya bayar 10 kali lipat, gak mau. Oke, tapi Bro tidak ada masalah pribadi sama Hortman ya? Gak ada. Gak ada, sebelumnya setelahnya gak ada. Gak ada, oke. Jadi clear ya? Saya dari awal respect sama beliau kok. Cuma ya gitu aja, akhir-akhirnya kan setelah saya keluar, dia ngeledek, saya ngeledekin balik. Tapi akhir-akhir ini ya udah gak ini lagi. Iya, saya lihat Bro sering ngeledek-ledekan tuh sama Hortman di medsos lah, di tiktok sama ini. Tapi secara pribadi gak ada ya? Gak ada. Begitu ya Bang Hort. Soalnya Bang Hort itu waktu sidang di FK sering ngeledek saya juga. Oh iya. Saya bales ngeledek dia juga. Tapi dia kan sering gitu juga sama Rasman juga begitu. Tapi ketika Rasman ini kemarin dirujak sama netizen, dia belain Rasman nih. Oke. Ya kita ada lah, sebenarnya ya ada pride kan satu sama lain juga ada sifat untuk apa ya, rivalry lah. Oke, itu rivalry wajar lah ya. Normal lah. Iya, kalau rivalry kok ingat, ingat ada pernyataan ini. We have to cooperation, we not rivalry. Ada presiden yang di interview begitu ya. Nah, tapi Anda juga kemudian membocorkan atau mengeluarkan statement soal Sambu. Iya. Anda bilang Sambu itu gak pernah apa, intinya ruangannya berasih, apalah. Saya lupa, tapi bisa diulangi. Apa yang Anda katakan? Jadi gini Pak, biar jelas itu waktu itu saya berbicara di podcastnya Richard Lee. Iya. Nah, Richard Lee ini temen baik sama Hotman. Oke. Saya bingung, baru keluar dari penjara, tiba-tiba saya diundang. Dan judul podcastnya dia adalah juga Alvin Lim, mafia asuransi. Iya. Jadi dia tuh mau korek-korek tuh mau tusuk saya tentang asuransi, saya udah jelasin pun, dia gak mau, gak mau ngerti gitu loh. Jadi saya pikir, daripada ngomongin itu terus, saya pakailah taktik yang namanya diversion Pak. Iya. Saya alihkan, saya alihkan ini. Jadi saya alihkan, saya bilang. Diversion, diversion. Diversion. Oke. Jadi yang nama, taktik lah Pak, kita mengalihkan pembicaraan gitu loh. Yang tadinya ngomongin soal asuransi mulu, orang udah tau, udah jelas udah inkrah, apalagi mau diiniin kan. Jadi saya bilang sama dia, kamu gak usah ngomongin itu, kita ngomongin sesuatu yang lebih penting, saya bilang kan. Kamu tau gak, selama saya di tahanan, saya gak pernah lihat Sambo disana. Sambo gak ada disana, karena selama saya di tahanan, disitu. Dilapas Cipinang? Iya, selama saya dilapas. Katanya kan bukan Cipinang Pak, Salemba. Awalnya saya di Salemba, terus habis itu, habis si, siapa namanya tuh, Hotman Tereak-Tereak, saya dipindahin ke Cipinang. Oke. Jadi saya dipindah-pindahin terus Pak, karena mereka tuh takutnya saya pake handphone lah, dapet, dapet apa namanya, kesimewaan lah, gitu kan. Ada kedekatan dengan pejabat, jadi kalau saya dipindah-pindah institusi kan, saya gak kenal sama institusi baru, gitu loh. Iya, iya. Disitu, nah ketika saya di Salemba, saya bilang, selama saya di Salemba, saya tidak pernah lihat Sambo. Sambo gak ada disana. Yang saya tahu, katanya kan, dia masuk, saya masuk. Iya. Saya gak pernah lihat, saya bilang gitu. Durasinya dari kapan ke kapan di Salemba? Saya di Salemba itu dari Oktober ketika ditangkep, sampai kurang lebih 8 bulan lah ya, 8 bulan jadi kalau kurang lebih Juni lah, Juli. Oke, Oktober 2022, Juli 2023. Iya, nah katanya kan. Sisanya lapas Cipinang. Betul, Sambo tuh katanya kan masuk ke Salemba tuh April atau gak, Mei deh dia disitu masuk. Saya bilang, loh, saya disana saya gak pernah lihat, saya bilang. Katanya di Mapenaling, apalagi di Mapenaling, saya bilang. Kalau di Mapenaling itu, sasaran ngomong, sorry ya Pak, jadi sasaran yang level yang diatasnya lah. Karena mereka gak pernah dibuka, tahanannya dikurung terus. Jadi kita tuh cuma jalan-jalan kita bisa lihat, oh ada si Anu. Oh, kayak Keong gitu ya? Iya, kayak kebun binatang lah kita lihat di Keong kan, gitu. Iya, iya. Saya bilang, saya gak pernah lihat, dan kalau memang dia ada disitu, orang tuh udah pasti heboh. Mapenali itu apa tadi? Masa pengenalan lingkungan. Oh, oke. Masa pengenalan lingkungan, makanya dikunci aja dia. Iya, jadi kalau orang baru tuh selama dua minggu dikunci terus disitu, untuk ngikutin aturan lah seolah-olah. Tapi kalau yang kordi, koordinasi, bayar, kepetugas, hari pertama pun bisa udah langsung keluar, langsung naik, gak masuk ke situ. Oke. Dan Anda selama delapan bulan tuh gak pernah lihat Sambo? Gak pernah lihat, iya. Jadi saya bilang, kamu tau gak, Sambo tuh gak pernah ada di Lapaselembak. Yang saya lihat. Iya. Artinya gini-gini, yang paling objektif adalah, bro tidak pernah lihat Sambo di Lapaselembak selama lapan bulan disana. Betul. Nah, kata si Penteri Hukum dan HAM, si Alvin bohong. Waktu Sambo datang, Alvin lagi di rumah sakit. Nanti waktu Alvin balik dari rumah sakit, dianya udah keluar. Gitu terus. Lah, saya mah cuma iya-iya, terserah kamu dah. Nah, intinya adalah memang semua warga Lapas itu secara saya belum pernah kesana, itu bisa saling melihat ya? Ya, bisa Pak. Pasti melihat? Gak mungkin gak? Ada jam keong, ada jam dibuka. Oke. Jadi kan kita gak setiap hari 24 jam ditutup. Iya. Jadi nanti jam lima pagi, jam enam pagi itu udah dibuka. Orang yang mau sholat, sholat disitu kan. Yang mau lari-lari. Nanti malam nih jam lapan ditutup lagi, dikunci lagi. Oke. Nah, selama tadi dibuka itu, bebas kita mau ke lapangan, mau ke kantin, ya kan. Artinya gak pernah ketemu. Ketemu orang, gak pernah ketemu dan gak pernah dengar. Oke. Kalau datang kesitu kan pasti heboh. Gossip-gossipnya gak ada, gossip-gossip disitu gitu. Gossip-gossipnya dia datang, habis itu langsung pergi waktu saya disitu. Jadi sore dia datang, foto doang, masukin ke dalam sistem, habis itu keluar lagi. Tiap hari, tiap dua minggu, tiap satu minggu. Bukan keluar lagi, gak ditahan disitu. Sekali aja datang. Sekali aja datang. Masuk ke dalam sistem. Jadi solat di sistem dia ada. Menurut Anda, dugaan Anda atau Anda tahu sendiri? Saya tahu karena kan kalau dia disitu misalnya hari itu dia masuk kan ketemu saya. Iya, iya. Kan gak ada. Oke. Jadi katanya kesana yaudah. Iya, sampai sekarang kita juga gak tahu ya misterinya dimana ya. Iya, bisa aja dia abis dari situ katanya saya sakit, saya dibuat ke rumah sakit. Atau gimana ya itu dia punya bantahan lah. Oke. Oke bro, ada bagian yang sakit ini Anda ingin tambahkan sebelum saya mau bergerak ke lain? Enggak sih cukup. Oke. Nah, bagian ketiga ini saya mau bicara mengenai hal yang personal ya. Anda kelahiran tangga 11 Januari 1977 ya. Betul. Ada lagunya tuh, lagu gigi tuh. 11 Januari bertemu. 11 Januari bertemu. Jadi 11 Januari 1977. Kalau usia sekarang 48 tahun ya. Iya, jalan 48 nih bentar lagi. Iya, jalan 47 tahun belum 50 tahun. Dan sepanjang yang saya tahu Anda kan sebenarnya latar belakang awalnya bukan sarjana hukum ya? Bukan. Awalnya apa? Perbankan, ekonomi. Perbankan, ekonomi. Anda SD-nya dimana? SD-nya di Pangudiluhur, di Ambarawa, Jawa Tengah. Jawa Tengah. SMP-nya? SMP-nya SMPK 5, Kristen 5 di Gajah Mada, BPK Penabur. Oke. SMA-nya SMA Kristen 3 di Gunung Sahari sama kayak Grace. Grace Natali. Lalu S1-nya? Terus abis itu saya ke Amerika ambil S1 di UC Berkeley. Oh, UC Berkeley. Ekonomi ya. S2 aja di Boulder, Colorado. Colorado, S2-nya beda apa juga? S1 ekonomi, S2 berbakan. Minum, minum. S1 ekonomi, S2 perbankan. Oh, S2 perbankan. Sudah selesai pendidikan? Abis itu ambil Colorado Boulder, ambil itu CFP di Florida State University. CFP itu apa? Certified Financial Planner. Oke, Certified Financial Planner ya. Dan tahun berapa itu selesai pendidikan di Amerika itu? Minum dulu bro. Saya di Amerika dari 1995 sampai 2005. Oh, 10 tahun ya. Oke, 2005 pulang ke Indonesia? Pulang Indo 2005. Oke. Setelah pulang ke Indonesia, Anda ngapain? Pulang ke Indo waktu itu saya pikir saya mau nyantai-nyantai aja karena udah bawa duit kan. Iya. Udah kerja di Amerika? Di Amerika saya kerja gaji sebulan tuh udah 1 miliar. Saya wakil presiden di sana. Is it? Wakil presiden bang. Bang swargo sama Bank of America. Keren sih. Iya, iya oke. Jadi awal, papa saya kuliahin, setahun abis itu gak kasih biaya lagi, saya mulai kerja sendiri sambil sekolah. Oke, 2005 pulang bawa uang berapa miliar? Banyak dong berarti? Ratusan lah, lumayan. Ratusan miliar? Jadi intinya dari saya santai-santai aja tuh sebenarnya udah bisa hidup. Iya, dari bunga bank aja kalau Anda ingin dipositifkan uang udah bisa hidup Anda? Betul. Dari bunga bank aja. Minum lagi bro, santai? Sebenarnya udah bisa hidup. Iya. Cuma 6 bulan ya, jalan 6 bulan, 8 bulan, saya lontang-lontung, lontang-lontung gitu bosen. Kayak gak ada, biasanya tiap hari kerja, sekarang lontang-lontung ke Bali, besok kongkong, besok kemana gitu. Iya. Akhirnya, loh kok ngapain aja nih hidup? Jadi gak enak gitu loh, jalan-jalan terus dari satu hotel ke hotel lain akhirnya saya pikir oke lah buka usaha lagi. 2005 tuh Anda udah nikah? Belum. Oh belum-belum, oke terus. Belum. Kapan Anda nikah nanti disebutkan ya? Iya, jadi pulang, buka usaha, mulai buka usaha habis itu kan saya pikir ah bisa trading nih. Saya bikin usaha aja trading disitu waktu itu. Bikin usaha trading saham, terus trading sahamnya baru berjalan setahun dua tahun, saya ketemu si Sally ini, istri, mantan istri. Oke, tahun 2007 itu? Bukan, nikahnya itu 2007, jadi ketemu dia 2006 kalau nggak salah. 2006, oke. Dan itu sangat singkat lah, sebulan dua bulan gitu pacaran, langsung nikah. Oke. Karena temen saya kenalin, temen baik saya sekali, dan temen saya bilang ini orang baik banget. Kristen-kristen ya, sama-sama Kristen ya? Sama-sama Kristen. Oke. Dan dia katanya keluarga dari Honda Imora, Honda Group, mobil. Oke, iya. Di situ, jadi saya pikir oke lah keluarganya oke, terus dia juga lulusan dari Kanada, ya oke. Jadi menurut saya kita sepadan lah gitu kan, nikah lah disitu nikah, nggak berapa lama kita nggak cocok lah intinya. Saya kerja terus, dia nggak bisa ngikutin. Yang ini, anak ini, siapa namanya? Kate, Victoria Lee. Iya, Victoria. 2007. Oh, 2007, oke. Lalu? 2007 punya anak disitu, nah berantem-berantem-berantem terus, sampai lah suatu saat saya pulang ke rumah, tiba-tiba anak saya udah nggak ada. Istri saya udah nggak ada. Itu tahun 2008? Ya, kabur dia. 2008 ya? Iya, tiba-tiba saya lihat udah nggak ada itu kan, saya pikir kemana nih, saya telepon mertua saya, dia bilang kagak ada disana, saya telepon kemana semua yang saya tau teman-teman dia bilang nggak ada semua, jadi saya pikir hilang. Saya bikinlah laporan polisi, kehilangan. Oke, itu tadi sudah diceritakan ya, selanjutnya. Jadi, itu masalah keluarganya, tapi kemudian tiba-tiba baru ngambil fakultas hukum itu gimana ceritanya? Nah, jadi karena masalah keluarga disitu, kita nggak berantem hukum tuh, saya masuk penjara, disitu saya bingung. Ini kalau di Amerika nggak bakal terjadi kayak begini, saya tuh bapak kandung, ambil anak saya sendiri, ya kan? Terus dibilang pencurian, mencuri apa? Anak masih anak sah kok, saya berpikir, wah ini ada mafia hukum. Maksudnya, disitulah saya tau adanya mafia hukum pak, dan saya merasa ini nggak nyaman untuk saya buka bisnis apapun. Akhirnya saya mulai sekolah lagi itu. Sekolah di? Kuliah lulus di 2017, di STIH Gunung Jati, mulai-mulai. Oke, setahun berapa masuknya? Lulusnya tahun berapa? Lulus 2017, masuk kurang lebih 2013 lah disitu. 2013, oke. Ya, 2013 masuk 2017, disitu kan saya lulus lah fakultas hukum kan. Nah, jadi tadinya saya jadi agent asuransi, berubahlah saya jadi yang ngurusin klaim-klaim ditolak. Saya somasi-somasi sebagai lawyer. Ya. Disitu. Nah, ketekelah kasus alliance tadi tersebut, kasus yang pemalsuan itu. Ya. Nah, dari situ akhirnya mulai saya lebih menggeluti bidang hukum, saya kuliah lagi S2, UNPAM. Oke, Universitas PAM ulang. Universitas PAM ulang. Dari berapa tahun sampai tahun? Itu kan 2017, 2019 sampai 2019, dua tahun. 2019 saya lulus, saya dirikan perusahaan LQ Indonesia Law Firm. Oke, jadi LQ Indonesia Law Firm itu baru 2019? Keren sekali. Baru lima tahun, saya dua tahun di penjara, jadi itu baru tiga tahun jalan. Oke. Tapi kan sebelum di penjara kan sudah ada LQ Indonesia Law Firm itu? Iya, kan saya di penjara kan 2019 disini kan. Saya di penjarakan tadi 2022. Ya. Disitu, memang udah ada, tapi kan ketika saya di penjara sempat stagnan lah kalau gak ada. Oke, jadi sempat jalan berapa? Dua tahun, tiga tahun? Ya, tiga tahun ya? Iya. Tiga tahun di penjara, sekarang mulai lagi? Mulai lagi. Udah berapa cabang bro? Empat, empat cabang, tapi kita nanti bentar lagi buka cabang baru lagi di tempat-tempat lain. Ini setelah Anda keluar atau sebelum Anda keluar? Apanya? Cabang LQ itu? Sebelumnya kan mulainya satu. Iya, sebelum di penjara. Iya. Setelah di penjara, langsung bikin empat? Enggak, sebelum di penjara udah ada dua, tiga cabang juga. Oke. Kita baru buka satu lagi, ini nanti bulan depan nih, buka satu lagi disitu. Jadi setelah Anda selesai di penjara, kemudian Anda... Kita rencana mau ekspansi. Rencana mau ekspansi lagi. Oke. LQ ini rata-rata kasusnya, kasus apa? Pidana. Oh pidana ya, mayoritas pidana. Mayoritas pidana, karena mereka ini melihat yang sulit sekarang ini adalah ya kepolisian, kejaksaan, sama pengadilan. Oke. Anda ada ininya, ada retainer, klien gitu? Gak ada, gak ada sama sekali. Oke, jadi memang kasus-kasus pidana ya. Kasus-kasus pidana semua ini. Oke. Berapa lawyernya yang ada sekarang? Kurang lebih plus minus kita punya orang 40-an. Uh, banyak sekali 40 lawyer. Iya. Lumayan, kasus-kasus kita juga banyak. Klien kita ada sekitar 5 ribu soalnya. Kliennya 5 ribu? Iya. Investasi bodong kan satu kerugian bisa 500, 1000 orang. Iya, iya, iya. Banyak gitu. Oh iya, iya. Investasi bodong itu ya. Oke. Jadi, Anda, uang Anda yang 100 miliar itu masih ada pengaruhnya sampai sekarang itu udah habis? Oh enggak, awal itu yang ketika saya berantem tuh sama mantan bini, habis tuh, sampai ke nol tuh. Oh sampai titik nol? Sampai ke titik nol. Karena di penjara itu, jujur pun jangan ngomong saat itu ya, saya di penjara. Saya hampir sekalipun gak pernah di penjara, satu haripun. Cuma suratnya doang. Jadi saya kesana pagi, bayar 20 juta pak. Saya satu-satu orang yang lain, gak ada yang punya lah. Maksudnya saya datang baru datang pun, diketemuin sama kasubit tahanannya. Pak, pakai saya punya kamar aja, kalau mau kerja disitu kan. Nah nanti pak, saya keluar tuh, dikawal pak. Sama polisi dikawal, naik mobilnya dia. Terserah saya mau kemana? Mau ke mall, mau saya makan. Saat itu kan saya masih nakal ya pak ya. Lagi berantem Mabini kan kesel-kesel ya kan. Saya ke Alexis pak, tiap kali. Jadi ke Alexis itu datang kesana jam 6. Sebelumnya saya makan dulu misalnya. Makan jam 6 sampai pagi pak, jam 4. Ya kan, balik-balik ke rutan tuh jam 5, jam 6 lah. Tanda tangan gitu, absensi, habis itu keluar lagi. Keluar lagi. Jadi hampir gak pernah di dalam. Jadi tiap regu, saya kasih 20 juta, 20 juta, 20 juta. Rutan atau apa sih itu? Bukan rutan, pol dan metro pak. Jadi masih di pol dan metro. Dari pol dan metro masuklah ke rutan kan. Ini ngeri-ngeri sedap ini. Jadi uang saya tuh, saya gak mau pusing hampir sehari pun saya gak disana. Anda pernah, pada waktu itu kasus Anda kan belum inkrah ya. Iya. Dan sebenarnya kan tidak ditahan pun gak masalah sebenarnya kan. Gak masalah sebenarnya. Mereka juga subjektifitas penyidik sebenarnya kan. Walaupun tuntutan hukumannya 6, tapi kalau penyidik gak mau nahan ya bisa juga gak nahan. Anda pernah cerita yang seperti ini sebelumnya? Belum. Oh belum. Iya oke oke. Sekarang relatif bisa berkembang loh firmnya? Oh berkembang sangat pecat sih pak sekarang. Oh sangat pesat? Iya. Gak ada masalah dengan misalnya karena Anda vokal kemudian sulit berurusan sama polisi, sama jaksa, sama hakim dan lain sebagainya. Rata-rata lawyer fee sekarang ya pak untuk konsulting itu satu jam 500 dolar kan? Iya. Di Amerika atau di Singapura itu 500 dolar. Iya. Bapak tau rate saya berapa? Berapa? Untuk konsulting. Iya. Setengah jam itu 15 juta, seribu dolar pak. Oh keren sekali. Dan itu pun rame. Iya. Sorry itu pun rame. Siapa aja yang menggunakan jasa Anda? Klien-klien banyak datang ke saya. Oke. Misalnya klien apa yang paling banyak? Bahkan klien yang dia punya-dua punya lawyer. Iya. Lawyernya bingung mau ngapain. Datang ke saya untuk konsul. Konsul apa? Pidana. Iya. Di situ. Itu karena Anda dianggap berani atau gimana? Karena dianggap mengerti kan? Kan saya udah di penjara udah berkali-kali pak. Oh. Sistemnya udah tau, sidangnya udah tau, prapit apa semua udah tau. Udah prapit polisi aja di kasus saya udah berkali-kali. Iya. Saya prapit-prapit terus kan. Jadi mereka ngeliat nih orang udah ngelotok lah. Prapit tuh peradilan. Pra-peradilan. Pra-peradilan. Kalau jangan bilang prapit-perapit nanti bingung orang. Pra-peradilan gitu. Iya. Iya, iya, iya. Jadi relatif sekarang ini Anda bisa hidup dari law firm itu ya? Oh bisa banget. Oh bisa banget ya. Dan bahkan nanti mulai bulan depan ini kita mau diriin perusahaan lagi, perusahaan keuangan pak. Oke. Quotient Fund Indonesia. Oke. Jadi satu-satunya perusahaan yang bisa trading di Amerika pak. Oke. Sekarang ini kan orang cuma trading di Indonesia, saham, short sale pun baru mau mulai tahun depan. Short sale. Kita udah mulai ke option pak. Option ini adalah derivative atau turunan dari saham. Jadi setiap bulan mau dapetin 24% itu gampang sekali. Jadi menurut Anda, Anda itu orang datang berkonsultasi karena Anda ngerti atau karena Anda berani? Dua-duanya sih. Dua-duanya, oke. Dan ada kasus-kasus kan mereka yang mentok kan. Kayak misalnya kasus ternyata ada mafia nih, mafianya polisinya misalnya. Nah kalau dia suruh lawyernya serang polisinya pasti gak berani. Oke. Serang dalam hal, tanda kutip ya secara hukum pak. Bukan kita main kekerasan apa enggak. Jadi maksudnya serangnya tuh, ini kan ada oknum nih. Nah oknum ini harus kita laporin ke propa misalnya. Itu sedikit sekali lawyer yang berani. Karena kalau dia laporin polisi ke propa atau dia lakukan yang namanya pra-peradilan pak, itu Anda akan ditandain oleh polisi tersebut. Jadi Anda akan dimusuhi pak. Jadi suatu saat Anda mau minta tolong mereka, kasus gak akan dijalanin. Oke, Anda gak khawatir seperti ini? Karena Anda kan kasusnya pidana. Iya. Jadi kan kadang-kadang orang-orang pidana itu biasanya paling menjaga hubungan dengan penegak hukum. Betul. Jadi sama hakim takut, ya kan? Sama jaksa takut. Betul. Sama polisi takut, ya kan? Sehebat apapun, apa, anunya ya. Tapi Anda kok gak begitu gitu loh. Iya. Kenapa? Gini pak ya, ilustrasinya sama kayak bapak punya dua karyawan. Bapak mau kirim ke Papua Nugini. Orang-orang primitif disana pada gak pakai sepatu. Bapak punya pabrik sepatu. Iya. Bapak kirim orang saat yang pertama datang kesana bilang, Pak itu pak gak bakal laku sepatu bapak. Karena semua gak ada yang pakai sepatu. Iya. Ada orang kedua yang bilang, Wah pak, cepat-cepat jualan disana pak. Itu bakal bisa beli bapak punya sepatu semua. Karena gak ada yang pakai sepatu. Oke. Saya pun kayak seperti itu. Karena gak ada yang pakai sepatu itu makanya. Betul. Karena sekarang gak ada yang melawan kesana. Gak ada yang berani. Gak ada yang berani. Jadi itu kue segitu besar, saya doang yang ambil pak. Oke. Jadi kalau nanti dia mentok nih harus lawan pendegak hukum. No viral, no justice. Udah pasti merangkaknya ke saya pak. Oke. Dan ada satu orang yang kayak ada klien kita bisa cash bahkan satu miliar pak. Oke. Buat perang. Oke. Kita mediain, kita demo, kita masukin TV, kita masukin mana gitu kan. Oke. Karena yang lain gak ada yang berani. Anda kalau ngomong begini gak khawatir? Enggak ya? Enggak. Melanggar hukumnya dimana pak? Oke. Yang gak ada melanggar hukum sih. Tapi Anda buka rahasia dapur Anda kan. Biasanya kan orang kan gak mau. Biasanya gak pusing. Oke. Orang kan gak mau nyebut angka, nyebut apa, nanti tiba-tiba dapet tugas pajak lagi. Enggak masalah itu. Enggak masalah. Oke. Sekarang saya ingin tanya lagi ya. Ini ke soal personal. Anda dari dulu memang pemberani atau karena kondisi yang membuat Anda berani? Atau Anda sebenarnya takut-takut juga tapi yaudahlah kepalang nekat aja? Justru saya tuh dari dulu sebenarnya waktu kecil tuh pengecut dan tukang nangis pak. Karena manja dulu kan. Saya ditaruh di asrama, dibiarin sendiri, gak ada orang tua, gak ada siapa-siapa. Di situ akhirnya setiap hari kerjanya berantem. Pukul-pukulan nih kepala saya sampai pecah di ajar batu di situ kan. Jadi kasar ngomong kita ditaruh di hutan belantara harus hidup dah. Mau ada harimau, ada macan, ada ular harus bisa. Nah yang berhasil hidup ya berarti ya ini sudah survivor. Asrama apa? Ambarawa Pak, Pangudin Luhur. Oh. Cowok semua itu di situ. Anda sendiri, Bapak Ibu Jakarta? Iya. Saya ditaruh di asrama. Bapak Ibu Anda pengusaha? Kan cerai pak. Ya tapi maksudnya pengusaha, enggak. Papa saya punya bank dulu kan, salah kepala sembilan naga. Apa? Atang Latif. Kepala sembilan naga pak. Oh, Bapaknya? Iya, Bapak tau kasino Copacabana dulu, Bang Bira, Bang Tamara. Itu Papa saya punya semua. Di situ. Nah, sama saya juga anak istri ketujuh pak. Oh. Jadi saya ini kasar ngomong unwanted child pak. Oke, oke, oke. Jadi mereka enggak, mereka ya. Jadi Anda tidak diakui sebenarnya ya? Bukan enggak diakui, enggak diinginkan, enggak diharapkan. Jadi tiba-tiba yang namanya cowok kan cuma mau main-main-main doang. Kristen kan anak ketujuh, istri ketujuh enggak dihitung lagi sudah kan. Lah itu dia. Makanya saya juga enggak pernah minta, saya enggak pernah apa, saya berjuang sendiri. Nah dari kecil saya ditaruh di asrama, enggak ada yang peduli. Mama saya mau cari cowok baru, bapak saya juga udah bininya banyak, anaknya banyak, apain dia pusing. Ya udah, saya harus survive sendiri. Di asrama enggak dibiayai? Dibiayain. Oke. Tapi kan di asrama hidupannya mana enak pak. Iya, iya, iya. Yang tadinya makan steak, bapak disuruh makan laron, makan serangga, pusing lah di situ. Tapi kemudian SMP, SMA Anda balik ke Jakarta? SMP, SMA balik. Nah, balik itu ke rumah orang tua lagi? Tidak pak. Tidak? Enggak. Kemana? Udah pada cerai mereka, tinggal di rumah teman. Oh di rumah teman? Udah bar-bar lah pak. Duitnya dari mana? Duit, papa waktu itu masih kasih kan ke mama. Iya. Dikasih toko emas, rumah, tujuh, banyak lah gitu. Ya mama abisin buat judi. Abis, udah abis di situ, akhirnya umur 18 tuh saya udah gak ada, mama udah gak bisa biayain. Dia udah bilang, kamu nanti gak usah sekolah ya, gak usah kuliah maksudnya. Nah di situ saya pikir, udah lah saya ketemu papa saya. Saya cari tuh, ketemu papa saya di banknya, di Tamara, di Sudirman. Yaudah sama dia di sekolahin lagi, nah itulah saya dikirim ke Amerika. Oke. Mohon maaf, mama sama papa masih hidup sekarang? Dua-duanya sudah almarhum. Oh, ke tahun berapa itu? Papa saya udah lumayan lama ya, mama saya sekitar 4 tahun, 5 tahun yang lalu lah. Kalau, berarti gak terlalu tua ya meninggalnya? Enggak. 60-an mungkin ya? Siapa? Kalau papa? Papa usianya udah 98 waktu meninggal. Mama? Mama udah 65-66 lah. Oh, Atang Latif ya? Iya, Atang Latif. Oke. Tapi yang jinggo orang-orang pada tau sih, kalau di googling keluar itu dia. Yang punya kopakabana dan satu-satunya yang menjadi tangan kanannya Alisa Dikin, gubernur saat itu. Oke. Jadi selama di Amerika, papa masih hidup? Masih hidup. Papa punya bank juga kan di Amerika, Bank of Hawaii. Oh. 51 persen dia punya. Ya pantas aja Anda bisa menjawab di bank yang sana? Enggak. Saya kerjanya kan di Bank of America sama US Bank. Oh, di bank lain? Beda. Bank yang lebih besar lah. Kalau Bank of Hawaii itu bank lokal. Kalau yang saya kerja ini banknya udah bank nasional, Pak. Oke. Ini ada nih, saya coba. Lahir dengan nama Lau Chin Ho. Lau Chin Ho, betul. Atang Latif adalah seorang tokoh ekonomi dan bisnis di Indonesia yang namanya banyak terpampang di media seiring terjadinya kasus bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI. Oh, Anda berarti Anda anak-anak orang kaya raya berarti? Iya, anak kepala sembilan naga, Pak. Jadi DNA-nya ada. Tapi kan dari kecil saya ditaruh di asrama, pengecut gimana lama-lama yaudah. Akhirnya karena harus hidup sendiri, akhirnya jadi kerasnya di situ, Pak. Oke. Anda merasa gak kalau misalnya ayah Anda itu banyak musuh atau banyak teman yang Anda rasakan saat ini ketika, wah, Anda anaknya Atang Latif atau apa gimana? Banyak teman sih. Karena papa saya itu orangnya, karena banyak duit ketemu siapa aja dikasih duit sama dia. Oh, oke. Orangnya agak, apa namanya ya, dermawan lah gitu. Agak royal juga. Royal. Jadi ada yang bilang, wah, bapakmu kasih duit sama saya waktu itu. Iya, ada. Oke. Beberapa bilang, ada yang nelfon juga kan dari podcast, oh, saya baru tahu kamu anak Atang Latif. Saya juga dulu partner bisnisnya, ajakin ketemu banyak. Oh, oke. Jadi kalau Anda jadi orang kaya itu sudah DNA-nya kan, benar-benar. Oke. Tapi, bagaimanapun yang namanya keberanian itu kan gak bisa cuma begitu-begitu, Pak. Apalagi keberanian di bidang hukum yang resikonya kita tahu sendiri nyawa. Tiba-tiba door di tengah jalan gitu-gitu kan. Apalagi Anda, saya kira orangnya kayak Kamarudin juga, Suman Juntang. Datang sendiri, gak pakai driver gitu-gitu. Ya, Anda pakai driver, tapi saya gak tahu ada pengawal apa enggak. Itu dari mana muncul keberanian seperti itu? Anda menurut Anda nih hari ini tuh berani betul atau pura-pura berani atau bagaimana? Ngekat sih, Pak. Udah nekat. Jadi, Kak, seharusnya ngomong sebenarnya mungkin ya, jujur punya ngomong. Saya udah gak pengen hidup. Oke. Maksudnya dalam hal hidup ini semua yang saya mau raih itu udah dapet. Oke. Jadi saya bingung apa lagi? Dan ditambah penyakit. Ini sakit mengganggu banget setiap hari itu nyiksa saya. Oke. Jadi saya pikir ya mungkin kalau meninggal lebih enak gitu loh. Jadi bodo amat lah lu mau tembak sehari ini atau mau mati karena sakit minggu depan sama aja. Pemikiran saya gitu gitu loh. Pemikiran bodoh saya. Dan sambil saya meluangkan waktu karena saya berbuat baik orang kan doain saya hidup saya jadi lama. Iya, iya, iya. Itu. Jadi saya pikir ya ada untungnya juga. Tapi ngomong-ngomong itu apa ya istilahnya itu gagal ginjal itu berapa persen fungsi ginjal Anda sih? Dua. Dua persen. Dua persen Pak. Saya gak paham ya karena saya bukan dokter ya. Kalau gagal ginjal seperti itu konsekuensinya apa? Mungkin bisa Anda sebutkan. Komplikasinya maksudnya kan. Satu Pak, ini kan ginjal ini untuk menyaring. Karena dia gak bisa nyaring racun. Maka darah saya penuh dengan racun. Maksudnya racun itu misalnya kreatinin, ureum. Sehingga kalau Bapak lihat nih misalnya kulit saya nih banyak bintik-bintik nih. Ini bukan jerawat Pak. Kita udah tua udah gak ada jerawat. Ini racun keluar dari tubuh. Satu. Kedua Pak disitu. Kita untuk ngeluarkan air kecil itu udah susah. Sakit? Bukan susah. Susah dalam hal yang biasanya satu liter sekarang cuma seratus mili. Oke. Jadi sisanya dalam badan. Oke. Jadi kalau Bapak lihat ada orang gendut kakinya gede itu karena airnya gak bisa keluar. Oke. Jadi ketika cuci darah itulah saat ketika dia buang air. Oke. Makanya dibatasin sehari itu enam ratus mili. Makanya Anda gak minum banyak? Enggak. Oke itu yang menyebabkan lia ya? Batuk-batuk terus. Iya ya ya. Jadi 600 mili cuma 600 mili kan. Sehingga nanti kalau udah tiga hari cuci darah ditarik. 4 liter, 5 liter. Oh oke. Airnya dibuang. Karena udah gak bisa buang melalui saluran kemih. Oke. Di situ. Jadi kan kalau kita gak cuci darah Pak, otomatis makin banyak yang numpuk kan. Iya ya. Nah ketika dia numpuk di sini Pak, dia akan neken paru-paru. Dia akan neken paru-paru ini sehingga kita akan susah nafas, sesak nafas. Makanya kalau ada orang sesak nafas karena ginjal dipakain oksigen ke situ karena itu airnya sudah neken. Neken. Jadi kalau dia gak cuci darah aja 2 minggu mati Pak. Tapi Anda 2 bulan kemarin itu fortunately itu ya. Iya itu makanya saya bilang anak saya udah sampe teriak-teriak nangis-nangis. Iya ya. Karena kondisi saya itu semua kaki tangan saya dipencet gini. Udah melesak, udah gak bisa naik lagi. Udah air semua itu. Anda sekarang seorang yang religius gak menurut Anda sekarang? Rajin ke gereja atau apa udah mulai gak? Saya ke gereja ya, ke gereja rajin di situ kan. Alkitab juga udah dari depan sampai belakang. Saya baca 10 kali juga udah lebih di situ ya. Tapi maksud saya adalah ya dulu yang namanya kita manusia pasti ada salahnya. Sejak saya punya anak dan nikah lagi saya udah berpikir udahlah saya bertobat. Tobat dalam hal saya tidak akan melakukan hal-hal yang buruk-buruk lah gitu. Yang jelek baik itu pidana maupun itu misalnya pelacuran atau minum alkohol atau judi atau apa. Gak ada sama sekali Pak. Kapan Anda terakhir minum alkohol? Hampir gak pernah Pak. Gak suka sih alkohol dari kecil. Oke. Kalau judi terakhir? Judi terakhir ke Marina B untuk ketemu sama Jerry Herman lo. Waktu itu kan dia minta saya ketemu tuh. Iya. Di situ. Oke. Setelah itu gak ada. Dan itu pun juga saya sebenarnya gak mau main. Oh cuma iseng-iseng aja. Dikasih sama dia nih chip buat kamu main. Jadi yaudah buat buang aja gitu loh. Oke. Dan kalah gitu. Iya. Ya kan memang kagak niatnya main dikasih sama orang. Udah lah biar abis aja lah. Kalau Kak Alexis terakhir kapan? Oh udah lama banget. Sebelum nikah. Oh sebelum nikah. Setelah nikah sama sekali gak pernah. Oke. Selingkuh pun juga gak pernah Pak. Gak pernah. Beneran saya abis itu ngejebret. Oke. Ada yang cantik-cantik WA saya juga saya ledekin aja. Saya isengin. Udah gak ada inilah. Oke. Gak ada keinginan sama sekali. Oke. Tapi itu ada pengaruhnya ya? Pengaruhnya jadi kan kita terfokus ke kerjaan Pak. Oke. Enggak maksudnya penyakit ginjal itu ada pengaruh soal seksual apa-apa gitu. Kalau ginjal itu kan ada penyebabnya. Iya. Penyebabnya kan hipertensi diabetes dari awal. Iya. Nah hipertensi diabetes itu agak mengurangi. Oke. Tapi nafsu tetap ada Pak. Oke. Gitu loh. Istri sekarang kapan menikahnya yang baru? 2022. Usianya masih muda ya? Masih. Berapa tahun usianya? Sekarang masih 28. Oh 28 tahun. Saya pacaran ketika di umur 18. Jadi orang tuanya juga mikirnya kan gimana nih. Oke. Ada om-om pacarin anaknya. Oke tapi kemudian nikah. Nikah. Nikah setelah pacaran lama banget dong berarti. Ya. Setelah 8 tahun pacaran. Iya 8 tahun. 8 tahun. Karena 2022 ya. Karena saya gak mau cerai lagi kan. Saya mau lihat ini kuat gak orangnya bisa ngimbangin saya gak. Kalau gak kan ngapain Pak. Iya. Kita nikah antara 2-3 tahun cerai. Gak usah nikah lah kalau kayak gitu. Kemudian kalau sama ini sama siapa anak belum ada ya sama yang ini baru nih ya. Belum. Yang anak satu-satunya ano si Kate ya. Kate Victoria. Iya. Kate Victoria Lim aja. Oke. Anda bangga gak sama Kate itu? Ya bangga lah kan anak sendiri. Ya bukan soal anak sendiri. Saya juga. Wah luar biasa anak ini. Maksudnya kecil dia punya keberanian dan lain sebagainya. Dari kecil udah saya didik. Dan saya didiknya agak keras Pak. Dalam hal keras tuh saya udah berpikiran. Waktu kecil kita boleh pukul dia. Tapi dalam hal pukul tanda kutip ya Pak ya. Iya. Tempat-tempat tertentu. Bukan kepala. Bukan apa yang vital lah. Maksudnya pantat gitu. Iya. Eh nakal kamu. Iya. Tapi kalau udah gede. Mau kita gebukin sampe gimana pun juga Pak. Gak akan berubah Pak itu. Iya. Jadi dari kecil itulah masa krusial. Saya gak kasih dia keluar. Gak kasih apa. Dia tau kalau saya marah sedikit pun juga dia tau. Jadi takut dan respect akan orang tua tuh dimulai dari kecil Pak. Kalau kecil dia udah gak respect. Gedenya gak bakal respect Pak. Iya. Akan sulit. Itu. Nah itu yang saya tanamkan. Dan Anda menganggap berhasil untuk Kate ini ya? Iya. Saya gak berhasil disitu. Berhasil kan? Iya. Jadi Kate ini belum apa-apa. Sudah ini orang mungkin anak yang paling jelas cita-citanya. Pasti masuk jadi sarjana hukum ya? Dari awal saya udah bilangin. Jadi dia gak usah mili-mili lagi. Saya bilang Kate nanti kamu akan jadi lawyer gantiin Papi. Iya Papi udah gitu aja. Ngikut dan dia kalau ditanya orang mau jadi apa mau jadi lawyer. Terus aku tanya kamu suka gak? Orang-orang lain juga nanya. Ya mau gimana lagi orang punya perusahaan punya Papi. Ya pasti saya harus lanjutin. Jadi dia juga malah senang. Dia bilang dia ngeliat teman-teman yang lain. Ini sekarang SMA pada bingung. Bingung mau ngapain? Mau kemana? Iya. Mau jadi apa ya saya? Mau jadi desainer atau apa? Pada bingung. Sedangkan dia gak bingung dia bilang. Makanya dia bilang aku bersyukur juga Papi katanya. Oke. Aku sudah tahu mau ambil bidang apa. Dia bilang dan aku lumayan suka kata dia. Yaudah. Good for you aku bilang kan. Oke. Di SMA-nya SMA apa dia? SMA Kristen juga dia. BPK Penabur juga. Jadi ngikutin saya juga. Oke. Rencananya mau masuk kemana nanti? UPH ya. UPH ya? Enggak dikirim ke luar negeri? Enggak. Karena S1 itu gak bisa di luar negeri Pak. Kalau dia ambil di luar negeri harus ambil lagi. Saya sambil hukum. Iya. Sayang kasian waktu dia. Dia kan cewek kan. Iya. Jadi gak perlu ke luar negeri lah kalau untuk cewek. Kalau cowok mungkin boleh lah untuk didik. Tapi itu billing wall itu SMA-nya enggak? Kenapa? Billing wall? Iya. Billing wall enggak. Billing wall maksudnya? Bahasa Inggris sama bahasa Indonesia. Oh billing wall. Iya. Di ini enggak lah kalau di SMA-nya BPK menabur enggak. Oke. Yang internasional ada kalau internasional tapi kalau di situ enggak. Oke. Jadi enggak internasional? Oh no kid. Enggak. Enggak. Biasa aja lah. Dia cewek Pak anak cewek. Bukan gimana ya. Saya bukannya resist tapi yang namanya anak cewek itu gede-gedenya pasti harus melahirkan anak dan ikut laki. Iya. Itu kodratnya dia kan gitu. Jadi saya ngimbangin ke situ saya gak mau dia terlalu alpha nantinya cowok pada takut. Iya. Iya dong kalau dia duit ada semua ada terus hebat sama-sama sini cowok malah takut yang kayak begitu. Kecuali cowok tua. Iya. Alah kasihan lah anaknya lah. Jadi biarin aja udah. Oke. Sekarang ya dengan penyakit Anda ini bahaya penyakit ini? Orang-orang bilang bahaya sih tapi saya sudah istilahnya udah bersahabat sama penyakit saya. Oke. Bersahabat dalam hal yaudah terima aja. Kemana-mana yuk mau cuci darah ya? Ayo kurangin minum yaudah ayo kurangin minum. Dari tadi saya minum cuma segini tuh. Iya 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 makanya saya. Jadi saya udah bersahabat lah. Saya enggak peka tadi kan saya tawarin kopi, tawarin ini, tawarin itu iya iya. Makan juga udah enggak bisa banyak, sono ini dilarang. Iya. Kalau orang buat sehat makan sayur dengan pak. Saya enggak boleh makan sayur. Jadi makannya makan apa? Ada kalium. Oke makannya makan apa? Justru harus protein yang banyak. Ikan gitu. Terima kasih telur, ikan. Oke. Sayur enggak boleh. Buah enggak boleh. Kan aneh kita. Mau makan mangga enggak boleh. Mau makan semangka enggak boleh. Mau makan pisang enggak enggak boleh. Buah sehari-hari itu enggak boleh. Oke. Susah kita jadi pak. Ini penyakit anda itu karena apa awalnya? Awalnya dari hipertensi. Jadi karena kerjaan dan stress faktor pak. Oke. Kita jadi lawyer kan ketemu sana. Ya kita tahu lah sistem Indonesia lah. Kadang kalau enggak marah tuh. Iya. Orang anggap kita remeh gitu kan. Iya. Nah akhirnya karena emosi terus tensi saya tuh sampai 280 pak. Per 190. Oke. Orang nge-treak 280. 190 aja udah masuk ke GD pak. Biasanya. Saya 280 pak. Oke. Gitu loh. Itu bakat atau karena kerjaan? Kenapa? Bakat. Bukan bakat. Memang karena kerjaan itu ya? Dari kerjaan dan dari pola hidup. Jadi makan kan saya makan. Sorry ya pak. Saya kan udah ada uang. Iya. Dulu juga enggak ada orang tua. Enggak ada siapa yang nasihatin saya. Jadi apanya saya makan. Udah kayak mesin vacuum cleaner udah. Oke. Makannya tuh enggak kira-kira. Enggak dijaga. Jadi saya mau makan apa hari ini? Oh steak pagi misalnya kan. Saya ajak klien makan steak. Nanti geseknya pakai kartu bank. Bank yang bayar. Bank saya yang bayar. Minum Coca-Cola terus. Cedar-cedar-cedar. Bank saya tuh yang di Amerika itu. Yang di Amerika kan saya kerja di sana. Iya. Jebatan tinggi. Jadi dapet expense card pak. Iya. Dapet bank card. Nah bank card itulah yang bayar semua expense hidup saya. Oh jadi makan apapun. Dibayarin sama bank. Jadi saya enggak keluar. Dari Amerika jadi rusaknya itu. Rusaknya dari Amerika sekian lama. Sampai Indonesia baru brook gitu. Oke waktu itu kan Anda gemuk sekali kan? Iya 120 sempet. Sekarang 80. 80. Turun tinggi. Oke bro terakhir ya. Terakhir-terakhir ini. Apa yang coba Anda dari perjalanan hidup Anda ini. Anda wrap up ya kan? Anda evaluasi dan apa harapan Anda ke depan? Silahkan. Ini bagian dari terakhir ini. Jadi kalau kita lihat ya banyak penjahat-penjabat. Penjahat-penjahat terus hubung. Karena saya sudah masuk sebagai lawyer. Saya berpikir mungkin yang saya bisa kontribusi adalah sebagai lawyer. Lawyer berarti apa? Kita perangin penjahat. Penjahat-penjahat sekarang terus hubungan investasi bodong lah. Ada pendeta bermodus agama lah. Jualan agama untuk nipu duit orang lah. Itu yang saya hajar. Walaupun saya enggak populer. Dalam hal populer. Pak saya Kristen pak. Saya mau penjarain pendeta masuk penjara pak. Kira-kira gampang enggak? Enak enggak di lingkungan saya? Ya enggak enak pasti. Enggak enak tau pasti kan? Nah itu lah yang saya jalanin tiap hari. Ntar WA temen. Vin lu bukannya di GBI. Kok penderita GBI lu mau penjarain? Nah dia penjahat. Saya bilang nipu duit orang. Kagak mau tanggung jawab. Terus gimana? Saya dapet surat tugas. Apakah saya udahlah biarin karena temen. Biarin aja. Terus saya akhirnya makan uang klien. Makan uang klien buta dong pak. Ya. Di situ. Enggak enak kan kita seperti itu kan? Ya. Ya udah saya pikir ya ini hidup saya. Kerjaan saya. Saya mau profesional. Itu yang saya mau lakukan sampai akhir hayat saya. Jadi. Ya kalau ada klien datang ke saya. Saya akan bantuin maksimal. Mau lawannya. General bintang 6 kek. General bintang 10 kek. Pendeta kek. Siapa kek. Ya kan selama orang itu salah yang dia lawan. Saya bantu. Korban ya. Tapi kalau saya disuruh sama penjahat. Penjahat Vin. Tuh ada ngerampok bang yuk. Enggak deh. Gitu. Karena saya sudah sadar. Dari sini hidup saya gak lama pak. Iya. Ini reminder tiap hari kita mandi. Tiap kali apa. Reminder nih. Vin. Ingat. Hidup lo gak lama. Karena dokter udah bilang. Ketika kena ginjal ini. 50% chance saya itu. Hidup 2 tahun doang. Maling lama. Sejak? Sejak cuci darah. Pertama kali cuci darah ini saya udah setahun nih. Oh setahun. Iya. Ini kan komplikasi saya sekarang udah makin banyak pak. Dulunya saya gak pernah begini komplikasi. Komplikasi saya udah banyak nih. Pagi-pagi saya udah muntah 3 kali pak. BAB udah berapa kali. Mencret-mencret disitu. Gak bisa tidur pak. Setiap 1 jam bangun. Bayangin. Enak gak? Gak enak pak. Setiap 1 jam bangun. Ini gak bisa di recovery kalau gini ya? Sudah gagal ginjal gini? Cuci darah doang obatnya. Oke. Kecuali itu cari donor transplan. Oke. Tapi kalau cari donor. Ginjal Anda dua-duanya atau satu? Dua-duanya rusak. Tapi kalau transplan misalnya donor ada orang yang cocok nih masukin ke sini. Ya itu pun kalau harus compatible 100%. Kalau gak compatible nanti badan nolak. Satu bulan dua bulan mati. Iya sih ada sih yang masih saudara saya. Yang masih ipar-iparan gitu. Terima ginjal dari donor dan adiknya sendiri. Tapi meninggal juga akhirnya dia. Gak cocok mungkin badannya nolak infeksi. Nah itu yang jadi dilema bagi saya. Kalau saya transplan cocok apa gak ya jadi pertanyaan. Gak transplan ini cuci darah terus komplikasinya makin banyak. Nah disinilah saya udah makanya disadarkan terus bahwa my life is not long gitu loh. Maksudnya saya udah terima. Oke. Kemarin kan Anda ke Singapur. Kapan itu ke Singapur yang nemuin bos judi online ini? Berapa bulan yang lalu lah ya. Tahun ini? Tahun ini kayaknya. Gak takut disana dihabisin gitu? Oh enggak. Dia gak. Enggak. Kan Anda ribut-ribut terus mengenai. Dan Anda tahu siapa bandarnya. Sudah laporkan ke Polri juga. Dan dia minta tolong saya baik-baik untuk gak sebut lagi. Saya juga gak mau sebut-sebut lagi. Dalam hal. Tadi Anda sebut. Oh iya maksudnya selama ini kan saya selalu sebut gaugin ke polisi untuk tangkep. Iya. Polisi gak mau tangkep ya udah mau ngapain lagi saya sebut Pak. Iya iya iya. Polisi juga udah tahu kok nama-namanya siapa. Ngapain saya pusing-pusing. Jadi saya udah bilang. Udah lah saya gak mau pusing-pusing. Saya udah gak mau track-track lagi maksudnya. Tapi Anda misalnya tahu jaringan judi online apa-apa aja. Itu dari mana? Dari klien semua ya? Iya Pak. Bapak saya dulu yang punya judi Pak. Oh oke. Teman-teman dia semua kita tahu semua. Oke. Mau cocong mau siapa. Aduh Pak rumahnya dimana. Apanya bisnisnya dimana tuh. Seribu satu mana yang masih pada buka. Saya bisa tunjuk Pak. Oke. Ya kan teman-teman semua Pak. Nanti Pak Ii saya punya teman. Ini sini punya teman. Iya Bapak saya dulu rajanya kok. Disitu. Tapi karena mama saya sengsara gara-gara judi. Disitulah saya timbul antipati. Dan saya mau itu hilang. Karena saya korban Pak. Iya iya iya. Disitu. Jadi walaupun bapak saya dapat uang dari situ. Mama saya jadi korban. Saya jadi korban gitu loh. Makanya disitulah saya gak mau judi. Iya. Jadi kalau misalnya ya. Anda melihat Alvin Lim sekarang ini. Terlepas dari kesehatan Anda ya. Mungkin yang akibat masalah lalu Anda. Anda bahagia? Senang? Dengan pencapaian Anda sekarang? Atau gimana? Kok bahagia dong? Bahagia. Makanya disitulah saya sudah konten. Sudah berasa cukup semuanya yang saya alami di hidup. Dari neraka dunia saya udah pernah jalanin. Neraka dunia kan penjara Pak. Iya. Sudah tiga kali masuk. Sampai yang paling atas pun saya naik kemana-mana naik limosin. Saya punya penthouse kayak sekarang saya punya penthouse punya apa. Ya apalagi. Punya istri yang baik. Anak yang baik. Anak bisa belain bapak. Kayak begitu kan sejuta satu belum tuh ada Pak. Anda punya penthouse itu dari law firm ini atau dari dulu? Dari kerja lagi. Dari awal kerja lagi. Oke. Tadinya kan udah habis Pak. Nol Pak. Iya. Nol. Dari nol sekarang saya jeret beli. Beli-beli lagi. Dapet lagi. Oke. Tiap hari saya dari kemarin trading BCA aja baru satu minggu udah untung 100 juta. Malam-malam saya tidur di Amerika saya trading dapet lagi. Dan saya gak takut dengan pajak. Karena kenapa? Saya udah bayar pajak disitu. Kalau pajak itu saham Pak. Itu udah pajak final Pak. Ada PPH-nya langsung dipotong. Oke jadi Anda tidak hanya uangnya dari LK Law Firm tetapi juga dari trading itu ya? Jadi saya tuh punya kemampuan kan sebenarnya mengelola uang Pak di bank. Jadi waktu di bank di Amerika itu misalnya saya dikasih 100 juta dolar. Saya dalam 6 bulan atau 3 bulan tuh harus dapet berapa presentasinya. Nah tiap 6 bulan Pak uang saya double Pak. Dua kali lipat 100 persen, 100 persen, 100 persen. Karena ilmu yang saya udah punya disitu awalnya kan. Masuk kesini kan jadi perbankan kan. Perbank dapet duit dong kita dong. Saya simpen Pak sebagian ke saham. Nah dari saham sama option itulah saya tradingin lagi. Oh jadi Anda trading saham juga ya? Iya saya day trade. Tidak hanya dalam negeri tapi juga Amerika? Iya. Jadi sambil nungguin klien saya lihat BCA sekuritas saya. Oh BCA lagi turun nih. Misalnya kemarin dari 10 ribu ke 9.800 beli. Terus naik ke 10.100 jual. 200 ribu perak ambil aja jual. Dan itu sudah keahlian Anda yang tadi kan lakukan belakang Anda kan? Pendidikan dan juga pekerjaan di Amerika. Pendidikan saya memang disitu. Oke. Mana yang paling banyak dapet uang? Dari trading atau dari love? Trading jauh lah Pak. Oh trading tetap? Iya lah. Oke. Dari trading cepat kok disitu. Enggak maksudnya sekarang? Iya. Sumber keuangan Anda? Oke. Dari trading. Makanya ini saya mau bikin perusahaan consulting trading ini. Oke. Berarti nanti Kate akan kesana juga? Dia boleh pilih sih. Mau trading? Yang mau ngepalain perusahaan hukum atau perusahaan keuangan. Oke. Dua hal yang berbeda. Perusahaan keuangan sudah jalan? September ini jalan Pak insya Allah. I see. Gitu. Kalau sekarang belum. Kita lagi siapin semua kerjasamanya sama Amerika juga udah ada. Udah deal. Jadi ya siap jalan lah. Oke. Anda udah siapkan second layernya. Second layernya ticket itu ya? Ket doang. Oke. Silahkan closing statement. Ya saya berharap selama sisa hidup saya. Mungkin bagi teman-teman masyarakat ya. Yang ilmu saya ya. Ilmu hukum. Membantu dalam bidang hukum. Atau dalam bidang keuangan. Yang dibutuhkan ya bisa aja ke saya disitu ya. Tapi sebagai amal pun Pak. Nanti mulai bulan depan ini Agustus. Di setiap cabang LQ Indonesia Law Firm. Bagi kalian yang mungkin tidak bisa makan. Atau gak punya pakaian yang layak. Boleh datang ke kantor Law Firm kami. Kita kasih makan gratis. Oke. Jadi makan gratis. Tidak hanya programnya Prabowo Gibran ya. Yang dipotong-potong sampai 7.500 konon kan. Ya. Kalau kita di atas itu lah Pak. Yap. Sama-sama sekalian. Itu dengan Alvin Lim ya. Panjang sekali. Nah saya tidak tahu ya. Janjan Anda belum cerita semua yang begini-begini ya. Di tempat lain ya. Mudah-mudahan ya. Banyak banget Pak. Banyak banget. Oke. Terima kasih Bro Alvin Lim ya. Mudah-mudahan sukses. Dan mudah-mudahan ada keajaiban. Kesehatan Anda ya. Jadi bisa recovery. Paling tidak tiba-tiba ada penemuan baru. Tidak harus cuci darah misalnya. Dan ilmu Anda terus bermanfaat. Terima kasih. Ya. Terima kasih Pak. Keren jadah. Ya. Serep Pak. Aku bilang ini kritik. Kau katakan penghina. Serep Pak.